Intro Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin Gesan PNH Hanyar bergabung berikut Habar Banjarmasin utama hari ini Intro Tempat pemungutan suara TPS 10 di RT4 RW10 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Jempaka, Kota Banjarbaru Rabu pagi kemarin porak-poranda diterjang hujan deras diserta yangin pencang Proses pencoblosan pun terpaksa dihentikan sementara waktu Intro Dari 2.271 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Atluk dalam Banjarmasin 471 diantaranya bisa menggunakan hak pilih untuk mencoblos Sementara 1.800 lainnya tidak memenuhi syarat Intro Ada yang cukup unik dan menarik pada pelaksanaan pilkada atau pemungutan suara di beberapa TPS di Banjarmasin Yakni TPS di kolong jembatan dan petugas KPPS yang menggunakan kostum superhero Calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Haji Sahbirinur bersama istri Rabu pagi kemarin menggunakan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Antasan Besar Banjarmasin Tengah Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak di Kalimantan Selatan berlangsung pada Rabu pagi kemarin Berbeda dari pemungutan suara pada sebelumnya, Pilkada kali ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 Sehingga semua tempat pemungutan suara TPS maupun pemilih diwajibkan mentaati protokol kesehatan Seperti beberapa TPS yang ada di kota Banjarmasin Pada Rabu pagi kemarin, tampak masyarakat yang datang telah mematuhi protokol kesehatan Seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Setiap pemilih yang datang pun diperiksa suhu tubuhnya Dan juga diwajibkan memakai sarung tangan yang telah disediakan petugas KPPS saat mencoblos Tak terkecuali calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Haji Sahbirinur Yang datang ke TPS 10 Kelurahan Atasan Besar Banjarmasin Tengah bersama istrinya Haji Haraudatul Jana Pada sekitar pukul 7.30 Witar Rabu pagi Calon gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinur mengatakan Tidak ada persiapan khusus untuk melaksanakan pencoblosan kali ini Ya pertama Alhamdulillah kita sampai ke TPS 10 Dimana kita bersama undang melakukan memberikan hak suara Dan Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar Mudah-mudahan proses pilkada yang berjalan hari ini bisa lancar seberataan lah Tidak ada biasa aja karena kita udah pengalaman kan setiap kali pilkada Ataupun pilpres semuanya kita melakukan memberikan suara kita pada saat hari pelaksanaan seperti ini Sementara calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Deni Indrayana didampingi ibundanya Mencoblos di TPS 007 Kelurahan Komet Banjarbaru Utara Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Pauzi melaporkan Sementara calon wakil gubernur Kalsel Nomor urut 1 Haji Muhyiddin bersama istri, anak dan menantu Rabu pagi kemarin mencoblos di TPS 06 Kelurahan Pemurus dalam Banjarmasin Timur Muhyiddin bersama istri, anak dan menantu Berjalan kaki dari kediamannya menuju TPS 06 pada sekitar pukul 9 Witar Rabu pagi Kedatangan Muhyiddin bersama keluarga sesuai dengan jadwal yang ditentukan pihak KPPS Yakni secara bergiliran dimulai dari warga yang berdomisili lebih dekat dengan TPS Sebelum memasuki TPS, Muhyiddin beserta keluarga mentaati protokol kesehatan Dengan mencuci tangan, ia pun segera mencoblos di bilik suara Menggunakan alat tulis yang dibawanya sendiri dari rumah Usai mencoblos, Muhyiddin mengakui dirinya optimis menang Karena menurutnya ia dan calon gubernur yakni Haji Sahbirinur Sudah cukup dikenal oleh masyarakat Mungkin kita yakin Yakin lah Dengan masyarakat kan itu Karena kita ini sudah cukup dikenal Pemandirin cukup dikenal Kalau tidak senang dengan pemandirin, tutup Haji Muhyiddin Kalau tidak senang dengan Haji Muhyiddin, tutup pemandirin Persiapannya mungkin tadi sebelum ke TPS malam tadi kemarin apa yang disiapkan? Enggak ada, seperti biasa aja Ada pengajil Jadi kita minta kepada guru-guru Supaya kita doakan yang terbaik Selain Muhyiddin, terdata ada 17 anggota keluarganya yang menjadi daftar pemilih tetap atau DPT di TPS 06 ini Sementara jumlah semua DPT di TPS ini ada sebanyak 200 Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Lutfidaran dan Fahrulani melaporkan Ada yang cukup unik dan menarik pada pelaksanaan pilkada atau pemungutan suara di beberapa TPS di Banjarmasin Yakni TPS di kolong jembatan dan petugas KPPS yang menggunakan kostum superhero TPS unik di kolong jembatan berada di Kelurahan Basirih Selatan Tepatnya di bawah jembatan Kembar Basirih TPS 19 ini ternyata sengaja memanfaatkan jembatan untuk melindungi dari terik matahari maupun hujan Agar lebih hemat biaya Selain itu lokasi di bawah jembatan ini juga cukup luas dan strategis Ketua TPS tempat Muhammad Yusuf mengatakan Kolong jembatan ini dijadikan TPS agar hemat biaya karena tidak perlu menggunakan tenda Pertama kan untuk halaman lebih luas daripada yang lain Kemudian kalau misalnya hujan masih lebih aman daripada pakai tenda Selain itu cukup strategis juga mungkin Iya betul Iya di tengah-tengah ya Sebelum-sebelumnya di sini juga Ya pernah dulu Sementara petugas KPPS yang menggunakan kostum superhero seperti Superman, Batman, dan Spiderman Ada di TPS 15 Kelurahan Kelayan Timur Banjarmasin Selatan Ketua TPS Kelurahan Kelayan Timur, Juwai ini mengatakan pakaian superhero ini sebagai pengganti pakaian hasmat Sebagai penahan kalau ada serangan-serangan atau pemilih yang terindikasi reaktif ataupun positif Artinya kita sebagai panitia yang didatangi oleh pemilih sudah siap sedia dengan pakaian yang artinya mampu untuk dapat serangan COVID itu Selain itu tujuannya untuk apa? Selain itu tujuannya kita juga menggunakan pakaian ini sebagai untuk menarik partisipan pemilih Agar partisipan pemilih di tempat kita lebih banyak atau bisa memenuhi target kita 90% Juwai ini menambahkan selain sebagai pengganti pakaian hasmat Kostum superhero itu juga untuk menarik minat pemilih agar jangan sampai golput Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Pauzi melaporkan Lepada bandar 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 everyone Terima kasih telah menonton